Intro Ikut Islam dari mulai cara makan Ya ulam Hai anak kecil Kul mimma yalik Kalau kau makan Makan apa yang ada di dekatmu Apa yang dekat kita? Makanlah Sambal dekat posan Aku nyala sambal Tentukan kawan kita ada nanti di alihnya Jangan sampai kurang ajar Tak tentu arah Begitu diajarkan dalam agama Islam Nabi pula mengajarkan Makan pakai tangan Ustaz pakai sendok apa kobokan Kasih saya kobok Saya mau cuci tangan Ternyata kalau dimakan ini pakai tangan Keluarlah ada keringat asam Zat asam dari ujung Beli samurai panjang Apa kata tukang jual samurai Pak jangan dioles Don't sweep Jangan dioles pakai ujung jari Karena ada zat asam Nanti berkarat Ternyata ada zat asam yang keluar dari ujung jari Kalau dipegangkan ke nasi Nasi cepat basi Makanya orang tua dulu melarang Kalau ada anak-anak mau menyendok nasi Pakai tangan Hei jangan Ambil sendok Kenapa nanti cepat basi Kalau nasi itu cepat kita pegang pakai tangan Kena keringat dan asam Cepat dia basi Maka cepat busuknya di dalam Maka tidak terlalu lama Usus memprosesnya Dua tiga jam usus hancur di gilingnya Maka usus kita pun sehat Sekarang orang tak mau Tapi tengok juga makanannya Kalau makan mie ayam pakai tangan mana bisa Tengok dulu Jadi jangan main pukul rata saja Jadi saya makanlah dengan Pak Sekda Bukan Pak Sekda disini Nama tempat tak boleh disebut Menjaga kode etik jurnalistik Sudah makan Ustaz Somad pakai sendok Tidak Pak Pak Sekda Saya pun tak mau pakai sendok Kenapa Pak Kalau tangan saya Ini Ustaz Somad Sejak dari kecil saya aja yang makainya Tapi sendok ini tak yakin Saya entah mulut-mulut siapa aja Maka ini Iya juga Mulut Fir'aun Mulut Torun Mulut semua Maka ini Iya kalau mulut orang bertasbih Iya kalau mulut orang bertahmid Iya kalau mulut orang bertakbir Kalau mulut orang yang tak pernah mengingat Allah gimana? Ini antara dua Ustaz minum pakai gelas Sampai pakai botol Pakai gelas kan bekas orang Pak Ustaz Insyaallah gelas masjid Bekasnya orang-orang beriman dan bertakbir PEMBICARA Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya